Pemirsa lurah pancoran Mas Depok, Jawa Barat nekat menggelar resepsi pernikahan pada hari pertama PPKM darurat kemarin. Kasus ini kini ditangani oleh Satres Kim Polores, Kota Depok. Lurah pancoran Mas Depok, Jawa Barat, Suganda, membuat heboh lantaran nekat menggelar resepsi pernikahan di Jalan Suair Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam acara ini, keluarga dan tamu undangan berjoget bersama di tengah iringan musik. Acara digelar tempat di hari pertama PPKM darurat. Acara pun dihentikan dan sang lurah diperiksa Satgas COVID-19 Depok. Terkait dengan kejadian resepsi pernikahan, Satgas Penanganan COVID Kota Depok oleh Satpol PP sudah turun ke lapangan, sudah melakukan penghentian kegiatan terkait dengan hal tersebut. Kita akan segera melakukan pemeriksaan dan akan melakukan BAP terhadap yang bersangkutan. Dan jika ditemukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Kasus kini ditangani Satres Kim Polores, Depok, Jawa Barat. Sang lurah terancam diturunkan jabatannya. Pemirsa sejumlah pihak telah memperingatkan lurah pancoran Mas Depok terkait protokol kesehatan sebelum menggelar resepsi pernikahan. Dan berikut ini wawancara Stefani Patricia dengan Jugir Satgas COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana dalam program Ainyu Sore. Untuk hajatan tersebut, kemarin ada informasi dari warga yang melaporkan kepada kita, kepada Satgas. Dan setelah mendapatkan laporan, Satgas penanganan COVID-19 dalam Satpol PP langsung turun ke lapangan. Sebetulnya sebelum dilaksanakan acara resepsi pernikahan, itu sudah diingatkan oleh Camat Pancoran Mas dan oleh Satgas penanganan COVID-19 Kota Depok terkait dengan protokol kesehatan dan aturan yang berlaku, terutama di dalam masa PPKM darurat. Sebetulnya di Kota Depok, untuk pengaturan pernikahan itu sudah dilakukan pada masa pengetatan PPKM. Sudah dua minggu lalu kita melakukan pengetatan. Dimana untuk resepsi pernikahan itu hanya dilakukan untuk akan nikah dengan jumlah orangnya 30 maksimal. Dan untuk hitanannya 20. Jadi setelah ada PPKM darurat, itu dikuatkan kembali dengan PPKM darurat. Seperti itu, Pak Tipani. Dan aturan resepsi pernikahan 30 orang ini artinya sudah diberlakukan sebelum PPKM darurat ya, Pak? Seharusnya lurah ini sudah mengetahui mengenai aturan ini. Ya, seharusnya sudah mengetahui ya. Karena aturan ini, saya katakan tadi, di cap wall kita. Karena kita tren kasusnya semakin tinggi dalam dua minggu terakhir, Bapak Wali Kota Depok mengambil satu kebijakan pengetatan PPKM, terutama untuk resepsi pernikahan itu 30 orang. Dan taman, dan tempat-tempat umum, itu sudah dua minggu yang lalu kita tutup di Kota Depok. Ya, sebetulnya pada pagi hari, itu sudah berjalan tertib jadi akan nikah itu. Karena di situ yang menjadi saksinya pun adalah camat sendiri, atasan langsungnya. Dan sudah dihitung oleh camat, dan saya sudah coba cross-check kepada camat. Dan itu dihadiri hanya 30 orang. Memang 15 orang informasinya dari keluarga mempelai laki-laki, dan 15 orang dari mempelai perempuan. Dan mungkin agenda itu dilaksanakan setelah acara akan nikah. Maka dari itu, kalau berdasarkan video yang beredar, itu seperti itu kondisinya, maka dari itu Pol PP kita itu turun langsung ke lapangan, dan langsung menghentikan kegiatan. Terima kasih.